Di belakang kita ini ada semacam jejak-jejak ya, jejak-jejak pinggiran-pinggiran Nah disini ada lupang kecil ya, lupang kecil atau mortal stone Namun dalam lubang yang sangat kecil kemudian berhubungan dengan persajian Jadi bukan untuk lupang, bagaimana fungsi lupang secara profan Untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan maupun umbi-umbian ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Ya, pemirsa masa lalu bukanlah sesuatu yang harus berlalu Tetapi sebuah rentang sejarah yang penuh dengan kebijaksanaan Nah kali ini kita menemukan semacam masyarakat ya Menemukan semacam struktur istana terpendam tanah Ketika membersihkan punden keramat Tidak sengaja menggali beberapa kotak tanah Ternyata penuh dengan balok-balok struktur ya Struktur balok-balok batu candi Pancuran-pancuran, jala duara, pinggiran-pinggiran batu candi ya Termasuk kemudian sistem interlock dan eksterlock Jadi di bawah cengkeraman akar pohon raksasa Siapa sangka di bawahnya memang ada semacam struktur istana bangunan kuno Nah di mana kemudian rentang waktu, kapan, dan siapa, serta bagaimana kemudian Bangunan ini dibangun tentu membutuhkan sebuah informasi Sumber historis ya Dalam pengertian dahulu setiap bangunan suci Pasti ditetapkan dengan sebuah prasasti Namun prasasti tersebut belum ditemukan Dan mengacah kepada penggalian candi gemekan yang ada di Suko Ternyata di dalam candi itu ada sebuah prasasti Semoga kemudian ke depannya situs ini Yang digali saat ini oleh sporadis, oleh masyarakat gitu ya Ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait Dalam hal ini, siang berhak untuk melakukan penggalian secara profesional Komprehensif dan integral adalah Balai Pelestari Cagar Budaya Atau Balai BPK Jatim saat ini ya Balai Pelestarian Kebudayaan Jatim Balar, Balai Arkeologi Puslit Arkenas yaitu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Dan BRIN Nah ini kemudian 4 lembaga ini yang berhak melakukan ekskavasi Termasuk bersama-sama bergotong royong dengan warga sekitar Mereka juga bisa berfungsi sebagai pendampingan Sebagai ahlinya gitu lah Nah ya Pak, di belakang kita ini ada semacam Jejak-jejak ya Jejak-jejak pinggiran-pinggiran Balok-balok batu candi Termasuk kemudian ada beberapa dolmen Batu lumpang Dan di belakang kita ada struktur yang kemudian memang petirtaan kuno Diduka di bawah pohon raksasa ini Ada semacam mata air yang sangat besar pada masanya Yang saat ini itu ditandon Yang disalurkan ke rumah-rumah Ke desa-desa Kemudian untuk kebutuhan akan air bersih Jadi ini adalah bukti bahwasannya di dalam sini Itu ada semacam sumber mata air yang sangat besar Sumber yang muncul dari dalam perut bumi dari lereng gunung ini Ini yang diduga dahulunya Memang satu kesatuan sebuah petirtaan atau pemandian kuno ira kerajaan Rahayu, rahayu, rahayu Pengwilaheng, sekaring jagat bawah nelang, sekaring kacang, sekaring mayang Jadi di lokasi ini ternyata masih ada beberapa banyak ya Perdupaan, persajian Dan ada beberapa balok batu candi Yang artinya memang punden ini masih dikeramatkan oleh warga sekitar Sebagai sebuah situs religi Selain memang untuk menjaga sumber mata air ini Terus mengalir sepanjang masa Sehingga pohon raksasa ini dibiarkan Karena memang pohon raksasa inilah yang kemudian Apa namanya, dipercaya Maupun memang secara sain Itu mampu kemudian menjaga Kualitas dan kuantitas sumber mata air Yang keluar dari dalam perut bumi Jadi di sini jejak penggalian yang dilakukan oleh warga Namun siapa sangka di sana itu ada struktur balok-balok batu candi Yang sangat besar dan sangat arkais Sangat arkais artinya sangat-sangat kuno Nah, sehingga kemudian dalam perspektif tarikh kapan Dan bagaimana kemudian struktur kuno ini dibangun Memang rentang waktu antara abad ke-10 era Ampusendok Masa Medang ya Sampai kemudian masa akhir Majapahit Sehingga antara abad ke-11 sampai abad ke-16 Masehi Diduga sebuah rentang inilah yang didalamnya Kemungkinan era-era tersebut Karena memang bagaimanapun juga Sumber mata air di kaki gunung penanggungan ini Salah satu bukti bahwasannya di sini dahulu Merupakan area suci burloka Area kaki gunung penanggungan Sebelum kemudian parah pejalan suci Tirta Yata Dharma Yatra Menaiki gunung penanggungan Untuk melakukan perjalanan suci Itu terlebih dahulu Itu mandi suci di area ini Kemudian menuju puncak penanggungan Yang di tengahnya bertemu dengan para Maharsi Mahayogi Maha Pertapa Gunah kemudian menimba ilmu Atau mendapatkan semacam Wejangan-wejangan Dharma Sebelum kemudian ke puncak gunung Maupun kemudian memang Gunung penanggungan Tujuan para bangsawan dan pangeran muda Gunah menimba ilmu ya Jika kita lebih dekat Nah di sini ada lumpang kecil ya Lumpang kecil atau mortal stone Namun dalam lubang yang sangat kecil Kemudian berhubungan dengan persajian Jadi bukan untuk lumpang Untuk bagaimana fungsi lumpang secara profan Untuk menghaluskan biji-bijian Rempah-rempah Ada daunan Maupun umbi-umbian Untuk bulan sehari-hari Lumpang yang kecil ini diduga memang bagian dari ritus Atau ritual-ritual pada masa lalu Ritual magis dan sakral Nah ada beberapa balok batu candi Bersama border-border ya Jadi susunan batu-batu alam Ini kemungkinan dahulu satu kesatuan Banyak juga border-border yang dinaikkan ke atas ya Ini kemungkinan dari dalam sini Yang diduga memang di sini masih memanjang dan luas gitu ya Dan di dahulu kemungkinan ada semacam petitaan Karena ada banyak talang air atau pancuran air Yang dikenal dengan jala tuara Jadi ada beberapa kemudian Batu alam bersama struktur ya Batu candi yang baru saja ditemukan oleh warga masyarakat Jika kita berimajinasi gitu ya Memang pulau Jawa yang memiliki peradaban besar gitu ya Sejak abad ke pertama masai Abad ke tujuh masai gitu ya Dalam berita-berita Tiongkok abad pertama masai Bahwasannya Jawa ini sudah memiliki tujuh kerajaan besar Dimana kemudian saat ini gitu ya Hanya beberapa saja yang bisa kita kenali saat ini Misalnya dinasti Sailendra abad ke tujuh di Jawa Tengah Masa Medang di Jawa Timur Masa Erlangga abad ke sebelas Masa Kadiri Singosari Majapahit Tetapi mungkin awal masai itu sudah ada kerajaan Sebagaimana kemudian berita Tiongkok dalam kitab Ciu Tang Su Atau kemudian kronik dinasti Tang abad ke tujuh masai ya Dan disini kemudian Apa namanya Ada beberapa hal yang sangat unik ya Jadi bentuknya ini seperti payudara atau buah dada Sehingga kemudian ini seperti kemudian memancarkan air keabadian Atau lambang kesuburan Regenerasi Sehingga masyarakat Jawa itu ya Senantiasa bereproduksi Menikah Berkembang biak Karena memang masyarakat pertanian itu seiring berkembang Seiring dengan tumbuhnya padi Semakin banyak lahan pertanian yang dibuka Makan sebagian banyak orang yang harus diberi makan Karena lumbung pangan yang sangat melimpah Ketika banyak sekali orang yang harus diberi makan Maka harus banyak anak Banyak tenaga kerja Untuk membuka lahan-lahan pertanian yang sangat luas Sehingga kemudian masyarakat Jawa berkembang seiring dengan tumbuhnya padi Semakin luas lahan pertanian Semakin banyak juga masyarakat Jawa ini berkembang biak ya Jadi lambang-lambang kesuburan pada masa peradaban kuno ini Sangat-sangat luar biasa sekali Banyak sekali Bahkan kemudian banyak juga pecan-pecan tembikar keramik Tiongkok di area ini Yang menandakan sebuah kelestarian dinamis di masa peradaban kuno Semoga situs ini senantiasa memberikan edukasi Inspirasi, motivasi Serta segera ditindak lanjuti Kita yakin bahwasannya balai pelestari kehudayaan ini Semacam kerepotan gitu ya Ada banyak sekali situs dan penemuan baru Yang menunggu untuk diekskavasi Perlu antri data yang sangat panjang Dan ini kemungkinan memang sebagai evaluasi bagi kita semua gitu ya Dan kalau mungkin di luar negeri Ini sudah kemudian dilakukan ekskavasi Atau mungkin restorasi Atau perlindungan Atau bahkan sudah menjadi semacam destinasi budaya dan sejarah Dan ini sesuatu yang menjadi koreksi bagi kita semua Semoga kemudian situs ini bermanfaat Dan memberikan kita semacam sejarah dan jati diri Dari sebuah bangsa yang besar di masa lalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati